Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Zain Permana Buat teman-teman yang Nungguin tugas mentoring selanjutnya Atau malah udah gak peduli Gak apa-apa ya Ini mah buat orang-orang yang memang serius pengen Dimentorin sama seorang Zain Permana Yang ngerasa eh kayaknya Aku punya pola kehidupan Atau hal-hal yang lain sejalan Sama Kang Zain Maka yuk ikuti ini tugas Pre-mentorship 2 Masih pre-mentorship Nanti semua di akhir akan aku Minta teman-teman untuk mengakumulasikan Menjadikan satu Mengcompile-nya untuk kemudian nanti Aku seleksi ya mana diantara teman-teman Yang nanti akan aku bersamai Dan mempersamai aku Untuk tumbuh bareng ya Bisa jadi disintesa Bisa jadi bikin unit baru Bisa jadi apapun itu ya Tapi sebelumnya Beneran teman-teman udah ngerjain tugasnya ya Nah tugas kali ini Ada hubungannya sama apa yang udah aku tulis Oh Jano kehalangin ya Ini Jano lagi nangis nih tuh Abis nangis Nah Yang mau aku minta teman-teman kerjakan Ada hubungannya Dengan apa yang pernah aku tulis di buku ini Ya Enggak Masih belum fokus ya Buku ini itu Kok belum Gak fokus Fokus nih Jadi fokus gak Soalnya nyariin muka Nyariin muka Judulnya saatnya curhat dan mengungkap diri Buku ini Kalau teman-teman belum punya Ya tinggal tanya aja nanti ke Sintesa Wellness ya Add Sintesa Wellness Tapi teman-teman bisa Kalau yang udah punya Bisa buka di halaman 94 Ya Yang namanya 94 Ya sekitar halaman itu Gak 94 Ya pokoknya sekitar halaman 90-an Dari 94 Kalau mulainya dari 94 Bisa Mulai dari Halaman 91 Juga bisa Dari 91 Ya Ngomongin soal activity law Teman-teman Nah kalaupun teman-teman belum punya bukunya Juga gak apa-apa Gak usah maksain beli ya Kalaupun mau beli di Sintesa Wellness Nah Tugasnya kemudian adalah Bikin Empat kolom Ya Kalau buat teman-teman yang punya bukunya Tinggal buka aja si bukunya Dan masuk lagi Ulik lagi Mungkin dulu pernah Mencoba melakukan Tapi Barangkali Mungkin Belum diseriusin Atau gak ada feedback ya Nah Mudah-mudahan Kalau nanti beneran jadi mentor Aku kasih feedback nih Teman-teman beneran nulis Atau ngerjain Yang namanya activity log Activity log itu Terdiri dari Empat kolom Kolom pertama Adalah kolom aktivitas Jadi Teman-teman tuliskan dulu Di kolom itu Ya Kira-kira Teman-teman lagi Beraktivitas apa aja Aktivitasnya Ngapain aja Bangun tidur Sholat Terus begini Terus begitu Terus ngapain Ngapain Dan lain-lain Lalu kolom selanjutnya Kolom kedua adalah Durasi Berapa lama Kira-kira melakukannya Lalu kolom ketiganya Dituliskan Seperti apa Perasaannya Jadi Ketika bangun tidur Itu teman-teman Kayak gimana nih Ya Jadi ketika bangun tidur Teman-teman Perasa durasinya Berapa lama nih Dari bangun Dari beneran Tidur ke bangun itu Butuh berapa lama Ternyata Butuh sekian jam Nah misalkan Aktivitas tidurnya 6,5 jam Perasaannya Ternyata Perasaannya adalah Menyesal Jadi feelingnya adalah Menyesal Dan nilainya Seberapa penting Nah satu lagi adalah Kolom nilai Jadi ada 4 kolom Aktivitas Kolom durasi Kolom perasaan Sama kolom nilai Atau value Aktivitas Durasi Perasaan Sama value Ya Aktivitas mah Tuliskan aktivitasnya apa Durasi Tuliskan berapa lama Bagaimana perasaannya Terhadap aktivitas itu Sama kira-kira Seberapa Bervalue Atau bernilai Aktivitas itu Contoh misalnya Tidur Aktivitasnya tidur Ya Tidurnya ternyata Aku setiap hari itu 6,5 jam nih disini Gimana perasaannya Saat tidur Menyesal Aku pengennya lebih Lebih sedikit Itu waktu tidurnya Gitu Dan nilainya berapa Tidur penting Untuk istirahat Untuk mekanisme nilainya 9 Nah aku pengen teman-teman Selama seminggu ke depan Tetap melanjutkan Tugas pre-mentorship 1 Jadi jangan pikir Bahwa tugas pre-mentorship 1 Dianggap selesai Enggak Tugas pre-mentorship 1 Terus selanjutkan Berkesenambungan Sampai Dikerjakannya tugas ini Nah selama seminggu ke depan Sambil ngerjain tugas pre-mentorship 1 Juga sambil ngerjain tugas pre-mentorship 2 Itu ya Berapa Pre-mentorship berapa 2 Ini gak mau ditanya Nah nanti kita akan ketemu lagi di tugas pre-mentorship Tugas pre-mentorship 3 Ya Makasih teman-teman yang udah Nanyain terus dari hari selasa ya Kang kapan Kang kapan ya Ini menunjukin bahwa teman-teman Take it seriously Mentorship ini Dan menurut-menurut kita berjodoh nantinya ya Buat laki-laki apa buat perempuan ya Buat dua-duanya Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Zen Permana Paget mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh